Alhamdulillah pemirsa Alhamdulillah Alhamdulillah Habis gajian lalu uang ini pindah ke mertua Nih ma buat emak Tidak ada satupun diantara anda Yang berpikiran mungkin seperti saya Bahwa itu duit Allah yang mengambil Maka ada kan Semua berpikir bahwa Ya itulah kebaikan dari si mantu Tapi Allah yang mahatau segala rahasia Betul gak Ternyata si mantu ini Diam-diam Ngutil Ngambil Harta yang tidak Halal Yang setelah jalan 2-3 bulan Harta itu 2 juta Nah 2 juta itu Allah yang ambil Atau bisa saja Misalkan saudara yang menjadi mantu seperti itu Tidak ada sholat lahornya Tidak ada Kalau kameramen kita ini Masya Allah Masya Allah Kalau sholat Jumat aja Datangnya jam 11 Nyari tiang nih bertidur Saking rajinnya Datangnya 11 Kirain nama AP Gak tau nyari tiang Ngetek botidur Insya Allah deh Kalau kameramen kita ini Top Insya Allah Ini udah tau Ini udah tau Insya Allah Kita kalau mau siarannya Kita doa dulu Apa dulu Masya Allah mantap Ya Nah kalau anda adalah seorang mantu yang tidak sholat berjamaah Lala Itu Nah itu ada konversinya Konversinya berupa itu Nah ini yang disebut dengan Sanas Tadrijhum Ini namanya istidraj Istidraj Jadi anda tuh dimainin sama Allah Ayo mah proyek banyak Gitu Wah Eh begitu di akhir waktu Anda harus menggadeh anda punya rumah Anda harus menggadeh anda punya mobil Tuh gimana Proyek banyak Kok hutang banyak Ini dimainin nanti sama Allah Saya tentu saja harus husnuzdon kepada anda semua Insya Allah lah Insya Allah Indonesia ini bukan sedang diadab Tapi sedang diuji Tapi kalau diuji itu Persoalannya lain lagi Nah cuman kan gak cukup nih sekarang ya kan Kita batasin aja sampai disini dulu pembahasannya Nih Nih ini belum selesai Nanti kita akan bahas di hari rebuh yang akan datang Ingatin pemerintah Mudah-mudahan ini kertasnya gak hilang Kita berdoa yuk Kita berdoa pada Allah Mudah-mudahan kita dikasih waktu Sama Allah menentaskan apa yang kita kaji Kita berdoa dulu Mudah-mudahan Allah memaafkan kita semua Apa saja yang membuat anda menjadi saat ini terpuruk Mudah-mudahan Allah jayakan lagi Mari Kita berdoa dengan menyenandungkan salawatnya Nabi Allah Adam alaih salatu wassalam Yang diabadikan oleh Allah Di dalam surah alaih imran Rabbana 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 Zolamna Anfusana Wa in lam Tawfir lana Wa tarhamna Kita akui Kita akui bahwa Kita punya dosa ini begitu banyak Kita wajar susah Kita sekarang sudah tidak lagi mengeluh tentang Mana pertolongan Allah Tapi kita berpikir Aduh ya Rabb maafin saya Udah bukan lagi persoalannya Kita sehat dan tidak Kebayar hutang dan tidak Kebeli rumah Persoalan kita sekarang adalah Yuk kita syukuri Dari apa yang Allah beri Kita taubat dari apa yang kita kufuri Kita kemudian berangkat menuju Allah Hingga pada saatnya nanti Allah menurunkan lagi pertolongan Dan Allah balikan lagi karunianya pada kita semua Saya esok masuk Sampai ketemu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh